Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kenyawa seyo hari ini kita akan belajar bab ke bab ketiga gitu ya, sebenarnya kan udah pertemuan keempat cuman kita karena waktu itu meliburkan diri satu minggu gitu ya kita akan hari ini akan belajar empat tata bahasa apakah tata bahasa itu kita lihat di next slide ya baik, ini kurang lebih hari ini kita akan belajar real tende, nyaku hata kata kata kerja, apa kalimat tidak langsung untuk pertanyaan lalu ada juga dirjul mulata dan di akhir dengan kalimat tidak langsung untuk ajakan gitu ya, oke kita next aja yang pertama kita punya real tende disini jadi yang menempel dengan real tende itu hanya kata kerja ya gitu, jadi kita bisa artikan disini sepertinya akan dan yang kedua adalah padahal mungkin jadi sepertinya akan ini adalah cukup atau ya perkiraan ya teman-teman jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau bilang menyatakan suatu perkiraan gitu loh biasanya suatu perkiraan itu kita sebutkannya dengan sepertinya akan sepertinya akan hujan gitu loh sepertinya hujan atau sepertinya apa namanya sepertinya misalnya sepertinya dia sudah makan gitu loh jadi kita gak usah kasih makan lagi gitu loh teman-teman jadi nantinya kalau kita mau menyatakan sepertinya akan sepertinya sedang dan sepertinya sudah gitu loh dan biasanya di kalimat berikutnya nanti diikuti dengan kalimat perintah atau kalimat ajakan atau ya kalimat perintah kalimat ajakan gitu atau kalimat pendapat gitu loh biasanya di belakangnya nanti bisa seperti itu kurang lebih real tende itu belakangnya diikuti dengan kalimat-kalimat yang bentuknya bisa kalimat kalau kita mau mau ha seo mau mau he gitu kalau ban malnya ya mau hapsida mau haja gitu kan mau hanenggi ote mau haka gitu kukcung gitu seperti itu ya teman-teman oke jika nanti yang menempel dengan sepertinya akan itu kata kerjanya berakhiran konsonan silahkan teman-teman pakekan real tende kalau berakhiran vokal silahkan pake real tende misalnya 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 palibokal tende palibokal tende misalnya kita juga bisa tambahkan nanti jadi bener-bener jadi ee apa ya apa ya jika real tende jika real tende kenyang saril tahu kaseyo seperti itu kan terus yang real tende ini eh real tende udah ya real tende itu misalnya muti muti agak i cegel il go tende sepertinya muti akan baca buku ini ee donen daran cegel il go bah kamu baca aja ee buku yang lain il go bah itu kan kalimat perintah kan il go boseyo gitu kanan-banan jadi il go bah gitu jadi kurang lebih kayak gini teman-teman jadi teman-teman itu bisa pakai si real tende itu jika nanti konteks kalimatnya atau konteks pembicaranya seperti ini sepertinya macet ini kan perkiraan kanan-karena kan mungkin dipikirnya sepertinya macet itu udah jam berapa nih jam 5 jam-jam macet mungkin akhirnya dia berani berspekulasi atau memperkirakan bahwa oh sepertinya macet sepertinya itu kan sebenarnya bahasa yang digunakan untuk memperkirakan sesuatu kan sepertinya macet mari berangkat segera gitu kan terus sepertinya hujan bagaimana kalau pergi besok gitu kan sepertinya sakit pergilah cepat ke rumah sakit kurang lebih kayak gitu sepertinya akan butuh uang kalau mau kuliah di luar negeri aduh bagaimana ya aku khawatir nih gitu kan sebenarnya kan belum tentu juga kalau nanti kuliah di luar negeri butuh uang banyak jadi ya dapat beasiswa gitu kan ya nah yang kedua itu misalnya bisa dipakai si real tende ini bisa kita artikan padahal mungkin nah konteks kalimatnya atau konteks kondisi penggunanya seperti apa sih pada saat pada saat teman-teman kalau lagi ngomong padahal mungkin sakit sekali tetapi dia tidak bilang atau bicara sedikit pun gitu loh ini juga kurang lebih sih sih memperkirakan teman-teman karena kan ada kata mungkin ya cuman berbanding kebalik aja gitu padahal itu kan artinya kan walaupun gitu kan makanya disini padahal mungkin sakit sekali gitu kan mungkin itu kan dipakai juga untuk memperkirakan ya mungkin sama sepertinya juga sebenarnya bahasa yang dipakai untuk memperkirakan gitu kan nah cuman disini bisa ditambahkan padahal gitu kenapa karena kondisinya harusnya tuh begini tetapi di belakangnya tuh tidak begitu gitu loh eh tidak begini tapi begitu ya oke misalnya berarti padahal mungkin ya inilah yang eltende gitu misalnya misalnya pani apa seltende conyo apu dan pari anan heo gitu kan kurang lebih seperti itu padahal mungkin sangat sulit beradaptasi disana oh kondisinya harusnya beradaptasi disana sulit tapi dia tidak kesulitan gitu loh tapi ini pun perkiraan saja gitu loh teman-teman mau ngomong kayak gini perkiraannya kayak gini tetapi ternyata begitu nah teman-teman padahal mungkinnya itu silahkan pakai eltende padahal mungkin kalau ayah marah kalau ayah pasti marah gitu kan mungkin kita ketahuan ibu kali ini gitu padahal kan mungkin tapi biasanya kenapa kita bilang memperkirakan kenapa kita bilang memperkirakan karena karena pasti namanya ketahunya ayah itu marah gitu kalau ketahuan kita melakukan kali ini kalau kita melakukan seperti ini gitu jadi dia memperkirakan padahal begini gitu loh untungnya kita tidak ketahuan jadi untungnya berlawanan ya ketahuannya bukan sama ayah tapi sama ibu gitu loh terus terus padahal mungkin membuatnya semalaman dia tidak mau menerimanya sangat keterlaluan harusnya kalau udah buat semalaman seperti itu tidak bertentangan harusnya dia menerima dong ini udah buat kayak gini tapi tidak mau menerimanya gitu loh ya mungkin mungkin membuatnya semalaman juga ya perkiran aja karena kan mungkin ngeliatnya yang bikin itu kok gak ada di kamar gitu loh perasaan gedebuk-gedebuk jadi dipikirnya semalaman oke kita next kita lanjut ke next slide ya oke disini kita bisa lihat ya sepertinya kata kerja jadi bisa bisa sepertinya itu bisa ditempel sepertinya itu kan real tende atau real tende kan ya bisa menempel dengan kata sifat kata kata kerja kan tadi sepertinya macet itu kan kata sifat kan sepertinya datang itu kan itu kata sepertinya makan itu kan kata kerja kita coba lihat tanda yang pertama sepertinya macet ini perkiraan ya teman-teman harus selalu mikir ini hancang-hancang perkiraan sepertinya macet sebentar lagi mari berangkat cepat gitu kan nah sepertinya disini pakainya real tende karena kata dasarnya kan sehaga makita kan makita setelah danya dibuang berakhiran i makanya pakainya real tende disini nah coba sepertinya macet sebentar lagi mari kita mari berangkat cepat konstruk apa namanya struktur bahasa koreanya itu menjadi struktur kalimat bahasa koreanya itu menjadi sebentar lagi dulu terus macet sepertinya akan nah sepertinya akan itu harus selalu paling belakang karena menempelnya sama kata kerja ya kan kayak gini konstruksinya segera berangkat mari gitu kan cogem itaga caga makil tende uri bali curba rapsita gitu kan cogem itaga itu bisa diartikan sebentar lagi sebentar lagi macet nih gitu kan kenapa dia bilang seperti ini karena perkiraan dia itu jam-jam segini jam-jam macet itu pun perkiraan belum tentu pasti ya teman-teman sepertinya akan hujan bagaimana kalau pergi besok ini juga perkiraan kan nah pakainya real tende kenapa karena kata dasarnya kan biga oda dan dibuang jadi o kan kenapa pakai real tende jadi kalau konstruksi struktur kalimat bahasa Korea itu hujan dulu baru sepertinya atau akan ya besok besok pergi bagaimana kalau biga oda seperti ruangannya kecil untuk lima orang ini perkiraan aja sih gitu kan belum tentu semuanya beranggapan kalau kamar itu kecil untuk lima orang cobalah cari ruang yang lain ya mungkin disini atasannya nyuruh ini kecil buat rapat lima orang gitu kan ya oke nah disini karena kata dasarnya coba kita lihat dulu konstruksi bahasa Korea itu menjadi lima orang dulu terus untuk terus ruangannya terus kecil sepertinya terus lain yang ruang cobalah cari cobalah gitu ya oke disini lima orang itu untuknya lima orang untuk untuknya disini yong ya o in yong ngeru oke ini ketinggalan ruangannya nih o in yong ngeru bangi disini karena kata dasarnya cakta dibuang danya menjadi perakhiran kosong makanya pakai el tende makanya jadi pakai el tende jadi el tende o in yong ngeru cari el tende gitu kan darun bangel caca boseyo darun da darudah kan darun bangel caca boseyo gitu ya oke sepertinya mutia juga pakai baju ini besok jadi kamu pakai lah baju yang lain gitu kan ini juga perkiraannya mungkin dengar beses-beses si mutia itu beli baju yang ini gitu kan dipakai untuk besok gitu kan karena besok ada ada cowok yang sama-sama kamu naksir dia tuh kayak rencana pakai baju yang ini kebetulan kamu juga beli baju yang ini jadi jangan pakai lah daripada nanti salah kostum jadi salting sendiri gitu kan jadi disarankan sama yang ngomong pakai baju yang lain gitu loh konstruksi bahasa korea itu menjadi mutia dulu juga terus besok terus ini baju pakai sepertinya gitu kan terus pakai lah baju yang lain lain yang baju pakai lah gitu loh oke berarti mutia juga muti besok ini baju nah disini pakainya kita harus pakaikan sepertinya kan pakai itu kan kata dasarnya ita dan dibuang berarti dia pakai harusnya el tende oke el tende maka itu menjadi i bel tende muti itu i osul i bel tende barun osul i buseo gitu oke jadi tadi kita sudah lihat ya teman-teman mana tuh dari tadi kan kita udah lihat kan kalau belakangnya itu diakhiri biasanya diikuti dengan akhiran gypsida aja kan terus il kayo atau minggyo tadi kan di awal saya udah bilang ya terus sama oseo gitu loh karena memperkirakan seperti ini disarankan lah begini karena memperkirakan seperti ini diacakan seperti ini karena diperkirakan seperti ini bertanya pendapatnya minggo teo bagaimana kalau begini gitu ya yang berikutnya sepertinya butuh banyak uang kalau mau kuliah di luar negeri ini juga perkiraan kan belum tentu seperti itu perkiraan yang ngomong aja gitu bagaimana ya khawatir nih gitu kan kita lihat konstruksi bahasa koreanya dulu pas kita sebelum terjemahkan pertama di luar kuliah di luar negeri luar negeri di kuliah itu kan artinya yu hak ada ya jadi yu hak ada itu artinya kuliah di luar negeri oke kalau maunya itu kan riamian ya kan oke kita kalau kalau mau terus uang uang banyak butuh bagaimana ya ini bertanya atau dia khawatir jadi disini luar negeri di kuliah itu kan artinya yu hak kata mau kalau nya itu kan riamion gitu kan uang itu kan doni banyak itu kan money nah disini butuhnya kita harus pasangkan dengan wah sepertinya ketinggalan wah teman-teman saya buru-buru maaf jadi kan luar negeri di kuliah mau kalau uang banyak butuh sepertinya disini sepertinya ya disini disini sepertinya berarti kan kita harus pasangkan si butuh dengan si pertinya butuh kata dasarnya periwohada di buang daya berakhiran vokal maka itu pakaiannya riel tende gitu kan berarti bagaimana ya bisa bisa bertanya seperti ini bisa bilang sepertinya kalian menyiapkan uang sebegitu banyaknya, lebih kayak gitu ya oke, mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti, we go to the next slide nah, kalau yang sekarang itu adalah kalau tadi kan kita tuh si sepertinya itu dalam kondisi yang sekarang ya, maksudnya bisa sepertinya sekarang, bisa sepertinya sedang gitu, nah sekarang kita coba pasangkan sepertinya sudah gitu ya, sepertinya sudah pun terus berkiraan teman-teman ya contohnya gini, sepertinya Hojin sudah menelpon gitu kan, sekarang tenang lah ya mungkin dia tuh mau nelfon terus, terus nangis terus mungkin ada masalah gitu dengan orang yang harus ditelepon gitu kan, jadi dia khawatir gitu loh, tapi ternyata si Hojin sudah teleponkan, jadi kamu tenanglah sekarang gitu ya apa namanya, sepertinya Hojin sudah teleponkan kok gitu kan, tapi ini juga perkiraan gitu kan karena mungkin tadi siang, kamu si Hojin dia bilang, udah lah nanti sorean lah saya telepon gitu kan nah terus malam dia bilang sama yang gak tenang ini udah tenang Hojin sepertinya sudah teleponkan tapi gak tahu, karena dia sendiri mungkin belum ngomong dari Hojin, tapi karena tadi pagi Hojin bilangnya udah nanti sore saya teleponkan jadi dia berpikir, oh mungkin sudah teleponkan dia bilang sama yang tenang ini malam gitu oke, kita lihat konstruksi kita lihat struktur kalimatnya dalam bahasa Korea seperti apa ya, jadi pertama kita masukkan Hojinnya dulu Hojin ya kan, terus sudah menelpon lalu sepertinya gitu kan, Hojin itu Hojin Siga kata dasarnya Conahada ya karena ada kata sudah berarti kita harus sampaikan jadi Conahesoyo kan ya Conahesoyo Oya-nya aja dibuang Conahed nah, kalau berakhiran sang siat ini berakhiran konsonan maka itu pakenya Ul-tende Os-il-tende Hojin Siga Conahesul-tende gitu kan tenanglah sekarang Cigem ansimaseyo oke, lagi-lagi kita ketemu di persamaan pemakaian ril-tende itu ada kalimat perintah di belakangnya ya Cigem ansimaseyo gitu berikutnya seperti toko seperti toko sekarang sudah buka ini juga masih sama ya teman-teman ini perkiraan semuanya soalnya kata sepertinya itu memang satu kata yang digunakan untuk menyebutkan perkiraan gitu ya ini masih per-ki-ra-an oke mau pergi sekarang gitu kan kita ubah dulu konsertinya ke dalam struktur bahasa korea pertama toko ya kan toko lalu sekarang terus sudah buka lalu sepertinya toko itu kage karena dia subjek kage kage kak sekarang itu Cigem nah sudah buka itu kan bukanya yolda kan tidaknya dibuang karena ada lampaunya maka kita tambahkan yoros toyo ya kan oyenya aja dibuang menjadi yoros gitu kan nah, karena sekarang gimana? mau pergi mau sekarang gitu ya teman-teman kan oh, salah maaf, maaf sebentar-bentar begini dulu dulu hapusannya mana nih ini hapusannya ini Oke, jadi sekarang pergi, bukannya sekarang lagi ya, mau gitu kan, mau itu kan el kayo teman-teman ya, el atau riel kayo. Misalnya, tokoki bogol kayo, mau makan tokoki gitu kan, kecinggu mana roh kal kayo, kita ketemuin dia yuk, kita ketemuin dia mau gitu kan. Oke, jadi sekarangnya cigem, pergi maunya kal kayo. Cigem yoro silten de, cigem kal kayo gitu, mungkin nungguin kali gitu kan, jam, biasanya jam sembilan gitu kan, udah buka. Terus, dia bilang sama yang mau pergi bareng ke toko gitu kan, apa namanya, minasi, cigem ahob si de, cigem kal kayo gitu. Oke, berikutnya adalah, sepertinya ibu sudah masak, ini juga sama perkirannya, karena ada sepertinya. Tapi, kenapa dia bisa bilang sepertinya, kenapa dia bisa memperkirakan si ibu sudah masak, ya mungkin ibu itu selalu masak dan posisi ngomongnya itu udah di jam 1 gitu kan. Ibu itu biasanya sudah masak jam 11 atau setengah 12 sudah selesai masaknya, terus akhirnya udah kita nggak bisa makan di luar, mari kita makan di rumah saja gitu kan. Mungkin pulang sekolah, ternyata jam setengah 12 sudah pulang, biasanya kan jam 1 gitu kan, pulangnya gitu kan. Tapi, mau makan nih gitu, kita makan dulu yuk gitu kan. Eh, ibu kan jam segini kan, jam setengah 12 juga udah maka, udah masak kayaknya gitu kan. Sepertinya ibu sudah masak jam setengah 12 juga gitu kan. Kita pulang juga udah ada kali makanan gitu kan. Perkiraan lah gitu kan. Ternyata pas sampai rumah ibunya nggak masak, ya kita nggak tahu. Karena kan berdasarkan bukti keseharian, diketahui akhirnya kita perkirakan ibu sudah masak, biasanya sampai rumah jam 1, jam 1 sampainya pulang sekolah kan jam 1 tuh, nah ibu udah masak, nah kali ini pulangnya cepat setengah 12. Jadi, mungkin, apa adiknya bilang, kita makan di luar yuk gitu kan, mungkin ibu belum masak. Tapi akannya bilang, nggak kok, ibu kayaknya setengah 12 memang udah masak gitu loh. Jadi, seperti itu ya. Jadi, pas mau dikitarimen ke dalam bahasa koreanya, ibu dulu, lalu sudah, lalu masak, lalu sepertinya. Mari makan di rumah saja, jadi saja rumah dimakan, mari. Ibu, omonega sudah masak, yori het soyo, ya kan, danya, yori het gitu kan. Terus, sepertinya, el tende, yori het soyo, karena berakhir kosan pake el tende ya. Nyanji beso mokcah gitu. Oke, sepertinya sudah mabuk sekali, cepatlah bawa pulang lah. Itu kan, mungkin minum gitu kan, udah 4 botol nih, udah banyak, udah mabuk gitu kan. Itu cepatlah bawa pulang gitu kan. Jadi, kita udah juga, apa namanya, belakangnya ada kalimat perintah, cepatlah gitu kan. Bawa pulanglah cepat gitu ya. Waktu tadi kan ajakan ya. Pokoknya, el tende itu belakangnya hampir 99 persen diikuti ajakan, diikuti perintah gitu kan. Atau, pendapat ya kan. Itu tadi, el kayo, neng keo, teo, epsida, momo aja, momo seyo, momo hei, seperti itu ya. Oke, sudah mabuk sekali, itu sekalinya dulu kan mani gitu kan, nomo gitu kan. Mabuknya itu bisa cihada, lalu sudah, lalu sepertinya. Kan, sekali itu mani, cihada kata dasarnya, danya dibuang, dilampaukan jadi ciheta ya kan. Berakhiran konsonan, hatnya, pakainya el tende. Mani cihesu tende gitu kan. Atau, kita bisa bilang juga banyak banget minumnya udah. Mani masyesu tende. Dalam kadar, mani masyesu tende di sini, maksudnya dalam konteks, sampai mabuk lah gitu kan. Cihal mangku, mani masyesu tende gitu. Kali jibet, jadi gue kasih ya, cepatlah bawa pulang gitu. Kita lihat lagi tuh ada, el seyo. Tadi kan, ajakan ca, ya kan. Ini juga pendapat, el kayo. Lalu sini, perintah. Oke, semoga teman-teman ngerti ya. Kita next ke yang artinya padahal mungkin. Kita masuk ke yang padahal mungkin gitu. Padahal mungkin juga sama ya, belakangnya boleh diikuti dengan kata kerja, maupun kata sifat. Jadi kan konstruksinya itu kata kerja, kata sifat, a o se tende gitu ya. Dan pada saat, pada saat nanti teman-teman mau pakai dengan arti yang padahal mungkin, umumnya itu dia berbentuk lampau ya teman-teman. Karena kan padahal mungkin sudah seperti ini. Tetapi, padahal mungkin merasakannya, mengalaminya seperti ini. Tetapi, ternyata hasilnya seperti itu ya teman-teman. Kita lihat contoh yang pertama. Padahal mungkin sakit sekali. Cuma dia tidak bilang atau bicara bahwa sakit sekalipun gitu kan. Padahal mungkin ya, a o se tende. Pertama, kita ganti dulu konstruksinya ke dalam struktur bahasa Indonesia. Pertama, padahal mungkin sakit sekali, ya kan. Sekalinya itu mani atau nomu gitu kan. Sakitnya itu apetah gitu kan. Mungkin sakit sekali berarti kan sudah kan, sudah sakit kan. Sudah dan sedang itu kita bisa bilang dengan apa soyo. Jadi teman-teman boleh bilang, aduh sakit nih, apa yo boleh. Apa soyo nggak apa-apa. Karena apa soyo di situ dalam arti bukannya sakitnya dulu, tapi sakitnya itu sudah dan sekarang berlangsung gitu loh. Itu ada perbedaan, ada sedikit konteks yang harus dipelajari dalam akhiran lampau bahasa Korea ya. Karena at-out itu sebenarnya agak kompleks. Ini sebenarnya bisa dijadikan penelitian sih gitu kan. Karena at-out itu bukannya sama aja kayak bahasa Inggris. Nggak cuma simple-simple pasten. Tapi nanti dia juga bisa berfungsi sebagai simple present tense atau simple past tense. Nah, simple present tense-nya itu ya seperti, eh simple present tense gitu. Maksudnya, apa ya, kayak simple perfect tense, eh perfect, aduh kok susah amat sih. Pokoknya, kalau kita bilang tuh sudah dan sedang berlangsung gitu kan. Misalnya, what have been doing, seperti itu ya. Jadi, kita bisa ambil contohnya kayak apa yo, misalnya. Oh, so chigemani apa yo, gitu kan. Nggak apa-apa, itu bilangnya saya sekarang sedang sakit gitu kan. So chigemani apa soyo, itu nggak apa-apa teman-teman. Maksudnya apa soyo di situ bukan berarti, kok chigem pakenya apa soyo sih. Kan apa soyo buat lampau gitu kan. Enggak, jadi konteks apa soyo di sini bisa diartikan sekarang sudah dan sedang gitu merasakan sakit gitu. Kecuali kalau teman-teman bilang dulu saya pernah sakit. Nah, itu kan sudah jelas sudah ada dulu dan pernahnya kan. Berarti sudah berlangsung dan sakitnya tidak kita rasakan sekarang. Nah, teman-teman dalam kasus itu pakenya bukannya apa soyo, tapi apa soyo gitu. Sudah-sudah sedikit ngerti bedanya a soyo sama a soyo dan bedanya a kayo dengan apa soyo. Bedanya apa soyo dengan apa soyo. Oke, teman-teman ya. Ingat sekali lagi, pada saat kata sifat ditambahkan a soyo itu bukan berarti total lampau dan sudah terjadi, tapi bisa juga sekarang sudah dan sedang terjadi. Oke. Maksudnya apa soyo, gitu kan. Apu taku hamban tu marha cianata, gitu kan. Ya mungkin, maaf ya, misalnya dia sakit kanker, gitu kan. Tapi dia selalu tersenyum, gitu kan. Sementara kan yang kita tahu sakit kanker itu kan luar biasa di kemo, gitu kan. Sekarang dia lagi kemo, gitu kan. Sekarang dia lagi sakit, lagi sedang dan sudah dan sedang sakit, gitu kan. Mani apa sejenbe? Apa takuhan bontumal haciana so? Cum anserom neo. Anseropta itu jadi kasihan. Anserom neo, gitu ya. Berikutnya, padahal mungkin sangat sulit beradaptasi di sana, sedikitpun tidak melihatkan kesulitannya, gitu. Maksudnya, padahal mungkin sulit beradaptasi di sana, di sini ada berbanding kembali, kan. Beradaptasi tapi dia tidak memperlihatkan kesulitannya, gitu. Jadi, padahal mungkinnya itu aletende, tapi di belakangnya itu harus tetapi ya, teman-teman, gitu kan. Tidak sesuai dengan apa yang harusnya terjadi di kalimat pertamanya. Padahal mungkin sangat sulit beradaptasi di sana. Konstruksi bahasa Korea itu menjadi di sana beradaptasi, sangat sulit, terus padahal mungkin, gitu kan. Lalu, sedikitpun kesulitannya tidak memperlihatkan, boyo juga, gitu ya. Oke, di sana itu kogiso beradaptasi kan chogging, chogging, gitu. Beradaptasi itu chogging hada, ya. Chogging hada. Tepat berdasarnya itu chogging hada, ya kan. Cuman, karena dia berposisi sebagai subjek di situ, ya kan, beradaptasi sangat sulit, ya. Si beradaptasi di sini, posisinya sebagai subjek. Subjek itu harus kata benda, maka kita nggak bisa pakai chogging hada, money, orio, selain itu nggak bisa. Kita harus membendakan dulu, kita harus buat dia ini menjadi klausa benda, gitu ya. Pokoknya kita harus membendakan dulu si chogging hada ini. Dan kita butuh pembentuk kata bendanya itu gi, gitu kan. Jadi chogging hada. Ada dating, gitu kalau nggak salah. Jadi ditambahkan ing, jeren, karena ing itu kan pembentuk kata bendanya, gitu kan. Kok bisa chogging hada, kita nggak bisa chogging hada, nggak bisa. Harus dibendakan, butuh, dan dibuang, dikasih sama gi sebagai pembentuk kata bendanya. Kok bisa chogging hada, money, orio, seletende, gitu kan. Sangat sulit, kan. Sulit itu kan, orio, kita dilampaukan dulu. Karena sekarang, dan sedang, eh sudah, dan sedang kesulitan, gitu kan. Merasa sulit, kita pakekan lampau. Jadi, orio, lampau-nya itu kan, orio wo sta, gitu kan. Dan dibuang, berakhiran konsona, kita pakekan o tende. Money, orio wo su tende, gitu kan. Sedikitpun. Chogging, tuh. Chagging, himden, gosel. Kesulitannya, nyanya itu kan, chagi kan. Kesulitannya itu, himden, gosel, gitu kan. Karena, benda ya, kesulitan itu. Chagging, himden, gosel, boyu, juji, anatta, gitu kan. Nomu, nomu, berapa gue, tizi? Nomu, tegion, hata, gitu kan. Maksudnya, luar biasa banget, gitu kan. Padahal, disana kan, sulit beradaptasi. Tapi, dia nggak pernah melihatkan. Nomu, nomu, dong, nip, chogigo. Sangat mandiri, gitu kan. Nomu, ten, ten, hagu. Nomu, tegion, hei. Tegion, hata, tuh, luar biasa banget. Umur segitu, dia beradaptasi. Tapi, dia tidak pernah menunjukkan kesulitannya, gitu kan. Atau penderitaannya. Dan, seterusnya, teman-temannya. Tinggal dibaca aja ini. Sekarang, kita lihat contoh-contohnya, ya. Yang sudah dalam bahasa Korea. Lalu, selesai, sepertinya, sibuk. Tapi, wajib sosok, amsam, nida. Ini sering dipakai, ya, gitu kan. Wah, apa namanya. Sepertinya, sibuk, nih. Tapi, terima kasih telah datang, ya, gitu loh. Jadi, juga, sebenarnya, kita bisa artikan ini bisa sepertinya, ya kan. Sepertinya, mungkin, eh, sepertinya, atau padahal mungkin sibuk, nih, gitu kan. Intinya, ini berbanding kembali, ya, kan. Sibuk, harusnya, dia nggak bisa datang, kan. Tapi, sibuk, dia tetap datang. Kita bisa artikan ini, kayaknya, dengan padahal mungkin, ya. Padahal mungkin, Anda semua sibuk. Tetapi, terima kasih untuk tetap datang, gitu ya, teman-teman, ya. Ya, apakah, ya, padahal, padahal itu sama sepertinya mirip-mirip, lah. Intinya, kan, kalau padahal, eh, kalau sepertinya, kan, sepertinya, mungkin, gitu kan. Padahal mungkin, ada kata mungkinnya itu sebenarnya, ya, perkiraan, gitu kan. Padahalnya, itu kan, intinya, si niendenya, itu kan. Apa, satu, satu, apa, kata yang dipakai untuk menentang, gitu kan. Untuk menanjak, apa, membandingkan dengan kalimat yang belakangnya, gitu kan. Song sing nim ke so char asyis sende. Song sing nim ke yocobomnya note, gitu kan. Sepertinya, song sing nim tahu. Bagaimana kalau tanya sama song sing nim, gitu kan. Oke, nah, di sini, teman-teman lihat posisi hasil tersebut. Tendee itu bisa di belakang, ya. Kita cuma bilang, song sing nim ke yocobomnya note, yo. Song sing nim ke so char asyis sende, yo, gitu kan. Sama, ya, gitu kan. Gimana kalau kita tanya sama song sing nim? Sepertinya song sing nim tahu tentang hal ini, gitu. Jadi, nggak selalu di tengah, teman-teman. Silahkan pakai di belakang. Pakai yo juga, teman-teman. Kalau misalnya, teman-teman ngomongnya sama dalam situasi yang formal atau non-formal, bukan banmal, ya, teman-teman silahkan pakaikan yo. Kalau misalnya nggak, misalnya, sama ngomongnya sama teman, gitu, teman akrab, gitu. Song sing nim ke yocobomnya note. Song sing nim ke sal asyis sende. Itu nggak apa-apa, ya, teman-teman, ya. Tinggal dilihat aja penggunaan yo, itu, bipnida itu cuma dilihat kondisi penggunaan, kondisi pembicaraannya. Apa namanya, formal kah, informal kah, gitu, ya. Coba-coba kalau kita lihat yang bawah, gitu, kan. Seron hankyongi jogeng hagi ga hinderosul tende, gitu, kan. Jogeng hagi ga hinderosul tende, padahal mungkin beradaptasi di lingkungan yang baru itu sulit, gitu, kan. Tetapi, dia sama sekali tidak ngomong, tidak ngomong, gitu, maksudnya tidak ngomong sulit, gitu. Nah, berikutnya. Terima kasih kan hinderosul ke kiri pakai siltende paliosun, nih, ya, gitu, kan. Nah, di sini juga kita coba artikan apa? Sepertinya mungkin atau padahal mungkin, ya. Oh, kalau saya lebih ke padahal mungkin, ya. Padahal mungkin macet banget, nih, karena kan jam pulang gendang. Ternyata datangnya lebih cepat, ya, gitu. Bisa di belakangnya, ya, teman-teman, ya. Pali osion, nih, ya. Bikin sih kan hinderosul giri makesul tende. Makesul tende, ya, gitu. Berso eneng muna tada sel tende, nil kaseyo, gitu, kan. Sepertinya mungkin, apa namanya, bang itu sudah tutup, besok saja pergi lagi, gitu. Nil kaseyo. Berso eneng muna tada sel tende, ya. Sigi myo tseyo, gitu, kan, ya. Dan, sebagai teman-teman, ya, oke. Silahkan diartikan sendiri. Kalau diartikan semua yang ngerjain, teman-teman nanti ya belajar menerjemahkan, ya. Tidak terbiasa dengan penggunaan si real tende. Nah, kalau di sini, si real tende itu menunjukkan sebuah harapan, ya. Kita bisa artikan ini dengan cokis, soya. Atau kita bisa artikan ini dengan semoga, gitu, kan. Atau alangkah bagusnya, gitu, kan. Kita bisa bilang semoga, gitu, kan. Karena sebenarnya yang bikin dia semoga itu di belakangnya, cotahnya. Semoga atau alangkah baik. Alangkah indahnya. Merah, bumi, hijau, gitu, ya. Alangkah. Misalnya, alangkah baiknya, gitu, kan. Alangkah senangnya, lah, ya. Alangkah senangnya, gitu, gitu. Kalau pagi ini udah kayak belajar E, anak S, dia tulisnya. Alangkah senangnya, gitu, kan. Oke. Ibone, yo heng halte, nalsiga malum yang jol tendeo, gitu, kan. Apa namanya? Alangkah senangnya, kalau cuacanya tuh bagus, ya. Waktu jalan-jalan kita kali ini, gitu. Menil malam yang jol tendeo. Mereka, saya, 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 saya. Senangnya sih, kalau ketemunya besok, soalnya saya hari, soalnya saya lusa ada urusan, gitu. Gitu. Bukan tersinji, alami yang jol tendeo, mungkin dia pengen tahu arti sebuah, misalnya, misalnya ada satu, ada satu kalimat, gitu, kalimat indah, kayaknya sih indah, gitu, loh. Cuman dia nggak tahu artinya dalam bahasa. Ini sebenarnya saya mengambil, ini tuh, dari filmnya, mun, mun, apa, apa tuh, teman-teman? Dari, dari Yonin, dari Yonin tuh yang main Ayu dan para singan tengah-tengah itu kan. Si Ayu kan dikasih puisi tuh sama si, apa tuh namanya, lupa pangeran siapa, gitu kan. Nah, terus, si Ayu kan datang dari masa modern ke masa lampau, zamannya Tejo, zamannya Koryo, gitu kan. Nah, di situ dia nggak bisa baca hanca, gitu loh. Coba dia bilang, coba, karena dia suka sama si pangeran itu. Nah, pangeran itu ngasih puisi, kayaknya tuh ada kata-kata indah di situnya. Dia bilang, ah, musim, tersinji, alami yang jol tendeo, gitu kan. Senangnya, kalau tahu ini artinya apa, pasti aku tahu nih, perasaan dia apa, gitu kan. Aku kan pengen tahu, aku kan pengen tahu perasaan dia itu apa, gitu ya. Terus, ibunya hapkyo pismyeon, omongi gak jolah susul tendeo, gitu kan. Ini juga sama ya. Alangkah senangnya si ibu, kalau seandainya aku lulus, gitu kan. Kenyatannya, bulhafkyo pistoyo, gitu. Teken si kan niraso, jika menagamyeon, jaga mandi makiltendeo. Oh, ini mah, yang tadi ya, maksudnya. Ini mah sepertinya ya, sepertinya bakal macet nih. Sepertinya macet, loh, kalau kita keluar sekarang soalnya yang pulang kerja, gitu. Kayaknya yang cukup sekian pembahasan si real tendeo, ya. Si real tendeo, mungkin teman-teman nanti ini akan saya kirim ke web, gitu kan. Dan saya akan buka pertanyaan di forum, gitu. Jadi, untuk kelas tata bahasa, sepertinya saya untuk sementara, saya belum bisa putuskan 100 persen. Tapi saya kayaknya akan ngasih video seperti ini. Mengingat, teman-teman itu, kalau pun saya, kita pakai jimit itu, seolah-olah, saya tuh kayak ngerasa dicuekin aja, gitu. Jadi, yang diem-diem, gitu loh. Apakah sedang mendengarkan Alpida, gitu loh. Dan dari sini sih, saya merasa, saya berharap sih, Yerobun, nagei, charyorul, ilgumyaon, Jol tendeo, gitu kan. Ini burukisyo, kan. Teman-teman, yang mau pintar itu kan teman-teman, gitu. Saya berpikir lagi, Iban kita pakai jimit, Iban kita pakai video seperti ini, gitu. Kalau tidak pernah ditonton juga, kan. Sama aja. Awalnya kan saya pakai jimit itu karena berharap ada interaksi. Teman-teman bisa bertanya, gitu kan, secara langsung. Tapi, yang nanya, ya itu juga. Yang jawab juga, itu juga. Risa soyung. Opsil korakusin gak keok, gitu. Saya berpikir kayaknya tidak akan ada gunanya. Dan akhirnya, saya berkasih video lagi, gitu kan. Ya, terserah sih. Karena kan pribadi orang-orang yang mau pintar ayu, yang mau biasa-biasa saja ayu, yang hanya ingin kuliah untuk mendapatkan IJSA S1 saja susah, gitu kan. Tapi, ya jangan berharap nanti bisa masuk ke perusahaan Korea, gitu ya. Hakisunda. Kita akan lanjut ke Daum, Moonkobel, J. Arabuduruk, Hakisunda. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang ini, apa namanya, Nyagu hada. Nyagu hada atau muta itu adalah satu tata bahasa yang dipakai pada saat kita ingin mengulang kembali apa yang kita tanyakan, gitu loh. Jadi, muta ini atau hadanya bisa kita artikan dengan bertanya. Loh, kemana artinya ya? Oh, ini dia. Gue bilang. Kita bisa artikan dengan si hadanya ini sama mutanya itu bisa kita artikan dengan bertanya. gitu kan. Jadi, subjeknya di sini, di sini. Subjek bertanya, subjek bertanya, nah di sini kalimat, di tengahnya nantikan kalimat tanya. Gitu. Jadi, merupakan tata bahasa yang digunakan pada saat ingin mengulang kembali kalimat pertanyaan yang sudah diucapkan baik oleh diri sendiri ataupun orang lain. Jadi, rumus ini ditambahkan di akhir kalimat pertanyaan yang pertama. gitu loh. Ya, teman-temannya. Nah, karena si Nyaguhada ini kan bertanya, apa namanya, nanti menempelnya sama kata kerja atau kata sifat, maka dia itu ada yang dalam bentuk, karena kan namanya kalimat tanya kan bisa jadi, misalnya, apakah makan sekarang, ya kan, terus apakah makan kemarin, ya kan, apakah makan besok, gitu kan. Jadi, karena kalimat tanya itu juga bisa berbentuk present, past, ya kan, dan future, presentnya tadi, apakah makan sekarang, itu kan dalam bentuk present, apakah makan kemarin, itu kan dalam bentuk past, apakah makan besok, itu dalam bentuk future, gitu kan. Nah, kalau kita mau mengurang lagi kalimat-kalimat tersebut, kita tambahkan si Nyaguhada, gitu kan. Oke, tadi pertama, apakah makan sekarang, Cigem, Mokoyo, gitu kan. Cigem, Mokoyo, gitu kan. Nah, kita mau ulang lagi. Kita mau ulang lagi pertanyaannya ini. Cigem, Mokoyo, gitu kan. Kita ulang lagi, maka, jadi Cigem, Cigem, ya kan, berarti, kita ulang lagi pertanyaannya, tinggal dibuangnya aja si Aoyo ini, teman-teman, ditambahkan si Nyaguhada. Cuman, Nyaguhada-nya itu gak dipasukin semua. Kalau misalnya dia lampau, oke, dia pakai Nyaguhada aja. Gitu kan, berarti kalau misalnya Cigem, Mokoyo, diulang lagi, Cigem, Moknyaku, He, Soyo. Cigem, Moknyaku, Muros, Soyo. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya, pas tadi kan, apakah makan kemarin, Oje, Mokos, Soyo, kita ulang lagi. Berarti, Oje, Mokot, tambahin Nyaguhu. Pokoknya harus ada lampau-nya, ya. Mokot, Nyaku, He, Soyo. Mokot, Nyaku, Muros, Soyo. Nah, kalau fitur tadi kan, apakah makan besok? Nihil, Mokol, Koe, Yo. Gitu kan. Kalau kita ulang lagi, berarti, Nihil, Mokol, Ko, Ya, Nyagu, Hatta. Gitu. Kita tambahkan aja. Pokoknya, dari kata itu, kita tambahkan Nyagu aja sih sebenarnya. Gitu. Dari kata yang tadi pertanyaannya, Mokot, Nyaku, He, Soyo. Mokot, Nyaku, Muros, Soyo. Gitu. Oke. Lebih banyaknya. Yuk, kita lihat lagi di next berikutnya. Cacat. Congaki, contoh. Ihe katedoro, Congakhan, Ihe katedoro, kuri dalam selai geril, toh. Congak Hage, Salpio, Bobstah. Oke, berikutnya. Jadi, kan, kita, saya sering banget mengulang tuh dua kali gitu. Oke, berikutnya kita lihat pengulangannya di bentuk present. Gitu ya. Pertama, jadi kita bisa artikan bertanya. Nah, bertanyaannya itu si ini, teman-teman. Pokoknya bertanyaannya itu ya si hadanya itu, teman-teman. Hada atau mutanya. Gitu ya. Hada atau mutanya. Nah, gitu ya. Jadi, bertanyaannya itu si hada samuta. Nah, habis itu bertanya kalimat yang diulang. Berarti nanti kita sebutin lagi kalimat yang diulangnya, kalimat tanya yang diulangnya, terus bertanyaannya kita taruh di belakang. Cuman sebelum itu ditambahkan nyagu. Gitu ya, teman-teman. Bang, mandi ya, Bang. Oke. Oke. Jadi, disini bertanyaannya itu sekali lagi hada atau muta. Gitu ya. Nah, terus berikutnya nanti kalimatnya yang diulang. Gitu ya tadi. Bab-bab mogoyo. Gitu kan. Berarti bab nyagu hata. Gitu. Yuk. Coba kita lihat disini terdapat percakapan yang mana eh, disini ada percakapan yang mana terdapat pengulangan kalimat tanya. Ini ada percakapan antara si Ayu sama si Syuga. Ayu bilang Syuga si yongorul kumbu heo Terus syuganya gak denger ne gitu kan. Terus akhirnya Ayu harus mengulang lagi pernyataan eh, pertanyaan dia. Yongo kumburul hanyagu hamnita Yongo kumburul hanyagu heo Ini hamnita heo-nya bisa diganti dengan muta ya. Mutsemnita Muroyo Karena diganti dengan beraturan jadi jadi real ya. Yongo kumburul hanyagu mutsemnita Yongo kumburul hanyagu muroyo Atau Yongo kumburul hanyagu apa Hesemnita Yongo kumburul hanyagu Hesoy Yongo kumburul hanyagu murosemnita Yongo kumburul hanyagu murosemnita Atau teman-teman bisa ngulangnya tinggal tambahin yu aja Yongo kumburul hanyagu Cuma ada si Yonya aja disini Yonya ini udah menggantikan si Hada sama si muta itu teman-teman jadi tadi disini juga Ayunanya gak denger diulang lagi sama si Ayu gitu kan nah disini dia berarti kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan berarti saya bertanya gitu kan ya bertanyaannya itu si Hada sama muta saya bertanya kamu belajar bahasa Inggris gitu kan ini kodanya-nya sih kamu belajar bahasa Inggris ini kan berarti kalimat tanya yang diulangkan Yongo kumburul hanyagu gitu kan hanya Yongo kumburul hanyagu buros toyo atau hes toyo gitu ya nah kalau misalnya Ayu bukan Ayu yang ngulangin pernyataannya si Ayu sendiri misalnya orang ketiga dalam di bahasa kebenin saya gongyu makanya sama aja ya teman-teman Yongo kumburul hanyagu hamita Yongo kumburul hanyagu heo Yongo kumburul hanyagu mutsemita Yongo kumburul hanyagu muroyo Yongo kumburul hanyagu hesemida Yongo kumburul hanyagu murosemida Yongo kumburul hanyagu heso yo Yongo kumburul hanyagu murosso yo atau Yongo kumburul hanyagu yo ini disini sama ya biasanya sih teman-teman lebih banyak pakenya do-nya aja nih kalau pakai udah percakapan ya sangat singkat ya nah karena orang ketiga orang ketiga itu ada secara lain untuk mengulang kembali pertanyaan tapi tidak bisa dipakai sama orang yang pertama itu adalah hanyamnida hanyo bayangnya kita belum belajar yang jeo apa deo-deo itu kan teman-teman reo-reo itu kan itu kan cuma boleh dipakai pada saat yang mengulangi adalah orang ketiga bukan dirinya sendiri yang bukan diri sendiri yang bukan dirinya sendiri ya gitu ya nah ini kan kalau diartikan ayu bertanya bertanya itu ya itu teman-teman yang hamnida heyo musemnida muroyo hesemnida hesoyo burosemnida murosoyo gitu kan terus si yuknya gini ya sama nidanya ini yang diartinya sebenarnya bertanya kalau belajar bahasa inggrisnya itu sebenarnya pengulangan aja yungo penggurul tanya gitu kan nanya ini sih sebenarnya inti dari apa namanya rumus yang menjadi rumus yang digunakan untuk mengulang kembali kalimat pertanyaan coba kita lihat percakapan yang kedua tesu si kejibicuayo deh gak denger sih tesu diulang lagi sama si yona kejibiconyaguyo gitu kan biasanya sih kayak gini kejibiconyaguyo gitu kan nanti disini yonya itu kan nanti ya saya bertanya rumah itu bagus gitu kan diulang lagi kejibicony gitu kan kejibitot gitu kan nyagunya ini sebenarnya ya ya saya bertanya ini tuh ya nah kalau misalnya bukan yona yang ulang si teyong kejibiconyaguyo hamnita kejibiconyaguyo mutsemnita kejibiconyaguyo murosemnita kejibiconyaguyo murosoyo gitu kejibiconyaguyo atau kejibiconyamnita kejibiconyeo gitu kan oke mudah-mudahan ngerti ya sampai disini teman-teman ini kita baru belajar si present gitu kan jadi tetap bentuknya dalam kongbu he tinggal ditambahkan nya gitu kan kata dasar ya bukan he nya tapi hanya gitu oke dalam selai dulu namukaduruk hak isminah nah teman-teman kalau misalnya ini pertanyaannya maksudnya mengulangnya tapi bentuknya itu yang pakai iye yo misalnya yongcolsi bukannya kata-kata sifat ya tapi ini yang artinya adalah gitu kan yongcolsi ige europe emsi geyo yongcol ini adalah gitu kan iye itu kan ini adalah makanan Eropa terus yongcol gak denger apa gitu kan terus berarti hayu bilang saya bertanya ini makanan Eropa gitu kan berarti disini teman-teman tinggal ngulangin aja si iye nya aja dipulang berarti kan ige europe emsik nah ditambahkan si i nya atau kalau berakhiran konsonan ya kan tambah i nya gue ada gitu kan teman-teman atau muta muta ya kan nah kalau misalnya dia berakhiran konsonan silahkan pakaikan i nya kalau berakhiran vokal berarti nya ini sama oke nah disini karena berakhiran konsonan dia pakainya i nya oke itu mungkin ini ini tinggal turunin aja ini Saya bertanya apalah tadi, teman-teman? Saya bertanya itu ya, dari hada muta atau darinya ke ini. Ini yang saya bertanya ya. Ada muta atau darinya ada muta gitu ya. Nah, kalau yang ngulangin bukan hayun, tapi si heran berarti sama aja ya, teman-teman. Pokoknya sampai sini itu sama. Yang boleh tinggal, itu pilihan ya, bukan yang harus dibuat semua-semua. Heran boleh milih pakai 1, 2, 3, 4. Atau yang, ya itu pokoknya heran itu punya pilihan 4. Kalau yang ngulangin diri sendiri punya pilihan hanya 3. Nah, biasanya sih, kalau orang ketiga itu kebanyakan pakenya ya, nomor 4 ini pilihannya. Ige yuro emsi ginyamita. Ige yuro emsi ginyeo gitu kan. Ginye. Jadi, kan, kok hayun sih? Eh, benar ya. Hayun bertanya kan, si heran bilang hayun itu bertanya. Nah, loh, kok bagaimana? Ini pasti copy paste. Hayun itu bertanya, ini makanan Eropa. Gitu kan, ini makanan Eropa. Nah, kalau pas itu, sama ya teman-teman, tinggal ditambahin. Ininya aja sih, tinggal dibuang si belakangnya, gitu kan. Terus tambahin deh nyagu, muros semita. Nyagu, hu muro ya, gitu kan. Misalnya gini, Hesu sama hun. Hun si, i-o-je, yogi si geril doa nanti, bupas toyo, gitu. Hun, kemarin aku naruh jam di sini. Kamu tidak lihat? Kamu tidak lihat? Nih, gitu, nggak kedengeran dia. Ih, saya bertanya. Saya menaruh jam di sini. Kamu melihatnya, gitu kan. Ikan kita cuma tinggal ngulang ini aja, teman-teman. I-o-je, doa nanti, sampai bat. Ya, sampai bat. Terus tambahkan apa? Nyagu, nyab. Banyak, bunya hilang nih. Aduh, gimana nih? Tinggal tambahkan jua. Banyakku, hamida, mutsemida, heyo, muroyo, gitu kan. Di sini, banyakku muros semita. Banyakku, hesemida. Banyakku muros sayo, banyakku, hes sayo, gitu ya. Atau, yang paling singkat apa? Oje, sigil doa nanti, bupas nyaguya. Ini yang paling sering sih, teman-teman, ya. Betul, tapi ini dipakai itu dalam kondisi formal. Makanya tetap harus diajar, Kak. Nah, kalau Hicol yang ngulang, sama aja ya, sampai sini, gitu kan. Sampai sini, sama kan, ada tiga kan. Satu, dua, tiga caranya kan ya. Ada yang keempatnya. Oje, sigil doa nanti, bupannya, ya. Gitu kan. Itu kalau diartikan, berarti, hesu bertanya kepada kamu, hun, gitu kan. Dia menaruh jam di sini, kamu melihatnya, gitu ya, teman-teman, ya. Oke, itu juga sama kayak gini. Apakah Jakarta dulu rumi, dulu ramai, seperti sekarang, gitu kan. Mina ditanya, nggak dengar. Mina ulangi lagi, teman-teman boleh pakai jawab yang ini, gitu kan. Tinggal dipindahin doang. Belakangnya tambahkan. Nah, gue, hamida heyo, hasmida hesoyo atau nyaguyo. Ini dari Jakarta ga, jigim coromani bukcap hennyakuyo, gitu kan. Nah, kalau Goni yang ngulangin, ya sama ya. Tinggal tambahkan, pakai yang cara keempat, ya. Tinggal milih lah sih. Goni juga mau pakai cara satu, kedua, ketika, atau empat. Ini dari Jakarta ga, jigim coromani bukcap hennya mida. Bukcap hennya, hennya yo, gitu kan. Nah, itu berarti kalau di Indonesia kan, artinya, Yuna itu bertanya. Sakarta dulu, seramai sekarang Ini salah saya teman-teman Ini bukan present, tapi pas Saya itu copy paste soalnya Bagaimana kalau pertanyaannya adalah Kata benar, misalnya adalah gitu ya Adalahnya tapi lampau Contohnya gini Yongcol, dulu disini adalah rumah sakit Yosoyonya ini kan Yosoyo, gitu kan Si Yongcol gak dengar apa, gitu kan Diulangi sama Hayun, tinggal ngopi aja Yogi, 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 Gabyongwon Tambahkan, kalau misalnya Si kata bendanya Berakhiran konsonan, berarti Pakainya iot Iya kan, iot nyagu Kalau berakhiran vokal, berarti iot Nanti lihat lagi di depan ya Tadi ya, saya kasih rumusnya Berarti diulangi lagi Karena dia berakhiran konsonan Si byongonya, berarti pakainya Iot nyagu hamnita Iot nyagu mutsemnita Iot nyagu heyo Iot nyagu muroyo Yejone, Yogi, Gabyongwon Ion nyagu murosemita Hesemita Murosoyo Hesoyo Tau, singkatnya lagi Yejone, Yogi, Gabyongwon Ion nyaguyo, gitu kan Oke, terus kalau diartikan ya Saya bertanya Ion nyaguyo Iya kan, iot nyaguyo Di sini dulu rumah sakit Yogi, Gabyongwon Gitu ya Nah, kalau heran yang ngulangin Ya, berarti sama ya Caranya dengan yang orang pertama Cuman bisa ditambahkan satu bonusnya Tinggal milih heran mau pakai cara Satu, dua, tiga, atau empat Yejone, Yogi, Gabyongwon Ion nyagu Ion nyagu Ion nyagu Gitu ya Sehingga diartikan Hayun bertanya Ion nyamida Ion nyayo Gitu kan Di sini dulu rumah sakit Yogi, Gabyongwon Gitu Nah, kalau misalnya yang Bentuk akan datang Biasanya kan Kita di Mwosul mowbel koeyo Terus diulang lagi Mwosul mowbel koeyo Mwosul mowbel koeyo Mwosul mwosemita Mwosul soeyo Gitu Yuk, coba kita baca Percakapannya Ini si Ion mwere Odiyeso Mwosul mowel koeyo Ini Kamu akan Melakukan apa Dan dimana Pada akhir tahun Ini gak dengar pertanyaannya Si H.E Diulang lagi sama H.E Gitu kan Itu aja Tinggal Buang si Elko nya Yejone ya Terus sampai Nyagu hamida Gitu kan Ini Di tambah Nyagu Ke clich D Yonları Odiyeso bosul haabungya Kou hiacha Yonları Odiyeso ketemu molai Có linha S Yon mata Sen Mwasul Yang artinya bertanya kan ini kan. Yang artinya bertanya gitu kan. Akhir tahun ini akan melakukan apa dan dimana? Odiyeso muosil hal gitu. Nah kalau jongi yang ulangi. Bukannya haen. Jongi yang ulangi pertanyaannya haen. Sama ya dengan bagaimana si haen itu mengulang kalimatnya. Cuma ditambahkan cara yang keempat itu. Yonmari odiyeso muosil hal konyamita. Yonmari odiyeso muosil hal konyeyo. Yang diartikan hayun bertanya. Di mana dia. Eh iih sem tuh. Kopi pasti terus. Hayun bertanya gitu ya. Hayun bertanya. Akhir tahun akan melakukan. Akhir tahun. Akan melakukan apa dimana gitu ya. Akhir tahun. Akhir tahun akan melakukan apa dimana. Itu disini artinya ya. Oke. Nah ternyata teman-teman kita juga bisa ngulang nih. Kita bisa pakai si nyagu hada ini. Nyagu muta itu dalam konteks kalimatnya seperti ini. Pengulangan apa namanya. Menyuruh bertanya gitu ya. Atau sudah bertanya bahwa gitu ya. Misalnya kalau teman-teman mau ngomong. Tanyalah atau mari tanya. Tolong tanya kepada seseorang gitu kan. Terus kalimat tanyanya apa gitu loh. Ini bisa dalam bentuk present, bisa dalam bentuk pas, bisa dalam bentuk kecur. Contohnya gini. Ini tanyalah. Tanyalah itu kan berarti kan. Tadi kan saya udah bilang bertanyaannya itu kan hadanya atau muta kan. Disini tanyanya. Nah lahnya itu kan sebenarnya yang SEO. Makanya disini saya matikan murobo SEO atau HSEO. Ini tanyalah kepada asisten manajer YUN gitu kan. Kapan akan melaksanakan rapat gitu kan. Ini sih YUN DERI, asisten manajer itu DERI ya, YUNnya itu YUN. Marga YUN DERI-yege kepada ya kan. Heirul onje halko nyagu. Ya kan berarti ini apa sebenarnya kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu adalah Heirul onje halko heo gitu kan. Cuma Heirul onje halko heo nya itu disuruh sama si wajang nanyain ke si asisten manajer. Dia menyuruh siapa si YUN DERI gitu kan. Suruh YUN DERI apa bertanya. Bertanya apa, kapan akan melaksanakan rapat. Kapan akan melaksanakan rapat itu kan bahasa koreanya Onje heirul halko heo gitu kan. Nah karena itu nanti akan diucapkan kembali sama si YUN DERI itu menjadi kalimat tanya yang diulang. Kenapa Heirul onje halko nyagu murobo seyo. Heirul onje halko nyagu haseyo gitu ya teman-teman. Itu sama ini baik pak. Nah bisa juga nih teman-teman saya juga akan tanya. Tanyanya itu kan murobo da kan. Nah akannya itu berarti. Aduh. Akannya itu berarti si rilko heo kan. Rilkeo. Saya juga akan bertanya murobo keo akan tanya murobo siapa yang akan rapat. Siapa yang ikut rapat gitu. Ini aduh banyak banget tau tanya. Siapa yang akan rapat. Berarti saya juga jodoh. Siapa yang akan rapat nuga halko heo gitu kan. Berarti kan nuga halko gitu kan. Nyagu ya kan. Nyagu murobo keo nya berarti saya akan bertanya. Disini saya juga akan bertanya gitu ya. Ya terima kasih. Kirae kau mau. Berikutnya disini. Gaen. Gaen aku merasa terganggu gitu kan. Gaen si cocong mal dukut ya mulai kincana cekis toyo. Kenapa ada masalah pak weo. Musen diri toyo gitu kan. Pak Asmen itu lho. Selalu bertanya kapan menikah. Memang siapa yang tidak mau menikah sih. Kan laki-lakinya yang belum ada. Bukannya tidak mau gitu kan. Kajang ini. Onje kyoron hal ko nyagu. Minar muroba gitu kan. Selalu bertanya. Tadi bertanya kan muroba kan. Mau mau nyagu. Mau nyagu. Murobuta kan. Gitu kan. Selalu bertanya. Berarti kan. Untuk sekarang kan. Berarti muroba yo. Karena ini dia pakai banval. Jadi gak pakai yo. Muroba gitu kan. Akan menikahnya kyoron hal gitu kan. Kyoron hal ko. Rial ko nya ini kan akan. Berarti tinggal tambahkan nyagu muroba gitu kan. Kajang ini onje kyoron hal ko nyagu. Menel muroba. Nunggu kyoron ane aku sipo yo. Emang siapa sih yang mau nyaga. Aji kyoron lel namja ga up susu keruci. Gitu kan. Terus kan bilang. Eh gede yo. Oh gitu. Kenapa sih urusin hal itu. Kyoron ko wisi nki wansu nenggoji. Sagi hal itu manil tente. Gitu kan. Sepertinya kan banyak pekerjaan dia gitu. Dan sebagainya. Ya jadi teman-teman bisa pakai kata tadi. Tanyalah gitu kan. Mari tanya. Tolong tanya. Pada seseorang misalnya. Misalnya gini. Torik si Alia hante. Onje ol ko nyagu muroba seyo. Gitu kan. Berarti kan tanyakan. Onje ol ko nyagu muroba seyo. Gitu kan. Oke. Kita pakai ntar. Mari tanya. Misalnya Torik sama Alia lagi bingung nih. Mau masak. Apa gitu kan. Mukiya seseorang ini suka jengkol gak ya gitu. Kayaknya pengen masak jengkol tapi takut gak suka. Terus akhirnya Alia bilang. Torik si. Uri. Sang sinim jengkolul joa hanyaku. Gitu kan. Bentuk sekarang kan. Sekarang bukan ya akan kan. Sukanya itu kan sukanya sekarang. Jengkolul joa hanyaku muroba seyo. Gitu kan. Yuk kita tanya yuk. Tolong tanya. Tolong tanya. Berarti kan tinggal tambahkan muroba seyo. Gitu kan. Muroba seyo. Misalnya. Torik. Alia sama Torik lagi. Torik aku mau bikin jengkol nih. Gitu kan. Tapi sang sinim suka gak ya. Coba kamu tanya deh. Sang sinim suka suka ini gak? Suka jengkol gak? Gitu kan. Torik. Terus Alia bilang gini. Torik si. Sang sinim mante. Jengkol jua hanyaku muroba seyo. Tolong tanya kepada sang sinim suka jengkol gak? Gitu. Nah terus. Terus. Torik bilang gini. Dijawab. Iya kan. Baik saya akan tanya. Baik saya akan tanya. Baik saya akan tanya. Muroba seyo gitu kan. Ronde sang sinim jengkol rancuasin deyo. Tapi katanya sang sinim gak suka jengkol gitu kan. Ah. Dede. Dede. Argus mita gitu. Nah kalau tanya kepada gitu kan. Berarti yang sekarang gitu kan. Saya selalu tanya sama teman-teman. Mau pake jeb. Mau pake zoom. Atau mau video gitu kan. Sang sinim yorubun hante. Hang sang muroba ya. Jumru halkonnya ku. Yong sangru halkonnya ku. Meil murobo ya. Meil murobo jana ya gitu kan. Saya kan selalu tanya. Akan pake zoom. Atau akan pake jimit gitu. Gerti ya teman-teman ya. Jadi yang namanya nyago hada itu. Atau nyago murta itu. Bisa dipakai juga dalam kondisi seperti ini. Baik. Kayaknya sudah selesai penjelasan yang tentang si nyago hada ini. Kita akan lanjut ke. Apa namanya. Tata bahasa selanjutnya. Karena tinggal sisa dua lagi ya teman-teman. Nah yang ketiga itu adalah teman-teman. Ini adalah. Nen. Nen. Ini apa sih. Saya mau ganti dulu ah warnanya. Misalnya. Nen. Gitu kan. Lalu. Eh salah 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 salah. Nanti ini kan yang sekarang ya kan. Lalu. Nen itu yang lampau. Real itu yang feature gitu loh. Nah jul murudanya ini bisa diartikan dengan tidak tahu atau menyangka gitu kan. Tidak tahu atau tidak menyangka gitu kan. Tidak menyangka apa. Ya ini. Kata kerja atau kata sifatnya itu lah menjadi kalimat yang di luar ekspetasi gitu kan. Saya tidak menyangka bahwa. Ya saya tidak menyangka misalnya. Mutia makan jengkol gitu kan. Jadi. Mutia makan jengkol. Di situ ada makannya kan. Nah makannya inilah yang menempel dengan sinennya atau ennya atau nyennya atau realnya nanti bergantung dari apa namanya tindakannya itu sehari-hari atau sudah berlangsung atau akan berlangsung atau sifatnya sekarang atau dulu gitu ya. Nah kalau misalnya nanti setelah tidak tahu menyangka itu kalimat yang di luar ekspresi atau tindakannya itu tindakan itu kan berupa kata kerja ya. Kalau kata kerja atau kata sifatnya itu berasal dibuang dan berakhiran kosong atau vokal. Teman-teman silahkan pakai nenjul, murda, tapi belakangnya itu umumnya pasti lampau. Mulas tenita atau molas tayo. Ini kalau kata sifat, kata sifat itu jadinya en sama nyen ya teman-teman ya yang sekarang ya. Ini berarti kata kerja mau konsonan atau vokal itu cuma pakai nen. Tapi kalau misalnya kata sifat berakhiran konsonan pakainya en, kalau berakhiran vokal pakainya nyen. Oke, nah kalau misalnya saya tidak menyangka mutia sudah menikah gitu loh. Jadi disini sudah kan karena sudah kata kerjanya, kata sifatnya, eh kata kerjanya berakhiran konsonan pakainya en, berakhiran vokal pakainya nyen gitu loh. Terus ini saya tidak menyangka kalau kamu adalah dokter sekarang gitu kan. Nah dokter sekarang berarti kan disini ya. Sini kan, saya tidak menyangka, saya tidak menyangka, terus saya tidak tahu kamu idanya itu kan adalah dokter sekarang. Atau sekarang sudah jadi dokter. Jadi teman-teman boleh pakai ini, boleh pakai ini ya. Karena perbedaannya seperti tadi yang saya bilang kan. Ini tuh, nyennya disini menandakan lampau, tapi lampaunya itu sudah yang meng-cover juga waktu sekarang gitu ya. Jadi sudah dan sekarang menjadi dokter gitu maksudnya. Nah kalau yang akan datang itu, pakainya el, riel, sama il, jul, morda gitu ya. Kalau berakhiran konsonan pakainya el, kalau berakhiran vokal pakainya riel gitu loh. Ini sifatnya nggak termasuk ya teman-teman. Sifat itu nggak bisa buat yang akan datang. Saya mencari cuma copy paste aja, maaf ya. Jadi bilang, misalnya, saya tidak menyangka kamu akan makan makanan itu gitu. Saya tidak menyangka, saya tidak tahu, kan di luar ekspetasi. Saya tidak menyangka kamu akan makan makanan itu. Ke emsigel bogeljul bolas toyo gitu kan. So, emsigin otan emsigin teh. Niga cuahnya emsigani jana gitu kan. Cincel bogeljul bolas toh. Aku tidak menyangka kamu akan memakannya gitu. Ya orang kalau udah kelaparan ya makan apa aja. Nah terus, saya tidak menyangka kamu dokter sekarang. Teman-teman kalau mau bilang, saya tidak menyangka kamu dokter sekarang. Itu boleh pakai yang iljul morda atau injul morda ya. Ini nggak jauh kebedanya. Jadi kalau mau bilang, saya tidak menyangka kamu dokter sekarang gitu kan. Atau saya tidak menyangka kamu akan jadi dokter sekarang. Teman-teman silakan boleh pakai yang injul morda atau iljul morda. Untuk lebih banyak contohnya kita lihat di next slide. Oh berikutnya, ini contohnya misalnya kayak gini. Ini selamat ya naik jabatan. Ini sih semjit juga heo gitu kan. Terus dijawab sama ini. Terima kasih Pak Asmen gitu kan. Pak Asmen itu kan. Pak Asmen emang itu. Pak manajer nih harusnya nih. Kalau Asmen kan deri ya. Deri. Berarti terima kasih Pak manajer gitu kan. Saya tidak tahu atau saya tidak menyangka akan naik jabatan secepat ini gitu kan. Nih kawajang nim kamsah mita jonen. Congmal bolas tayo. Tidak menyangka. Bolas tayo. Tidak menyangka apa. Akan naik. Sengjinhal gitu kan. Akan naik kan. Berarti kan pakaiannya yang akan datang kan. Iljul el atau riel. Karena sengjinhal itu kata dasarnya. Setelah dibuang dannya berakhiran vokal. Makanya pakainya riel jul. Gitu ya. Riel jul. Sengjinhal jul. Iroke pali sengjinhal jul bolas tayo. Gitu. Sampai yang lain nih. Doh yuni sama dohi lagi ngobrol. Dohi cepat kesini. Cepat kesini coba kue buatanku. Semoga enak ya. Dohi ya oso wasao. Cepat kesini gitu kan. Nega mantan keger boko bah. Coba makan kue buatanku. Masih sosnya cokit so. Semoga enak ya. Ini sungguh enak. Kamu kan tidak bisa masak. Cepat kesini. Kan yori mota jana gitu kan. Iya coba aja dulu kere. Iljul mokobak gitu kan. Wah. Tidak menyangka sengjinhal ini. Omo. Pasti makan. Ya kan mokobak tonyi gitu kan. Wah. Iroke. Masih suljul bolas so. Nau masita gitu kan. Wah. Aku tidak menyangka mola soyo gitu kan. Jul mola soyo. Tidak menyangka. Iroke masih suljul gitu kan. Seenak ini. Jadi disini teman-teman. Boleh pakai yang isuljul. Atau inenjul. Jadi. Kalau untuk yang. Untuk present. Atau bentuk yang akan datang itu. Boleh dipakai saling bergantian teman-teman ya. Gak ada bedanya sih. Jadi teman-teman ini bisa diganti disini. Wah. Iroke masih suljul bolas so. Iroke masih suljul bolas so. Jadi sebenarnya bukannya simpel menjelaskan. Lampau. Eh apa. Akan datang atau yang berlangsung sekarang. Itu juga sama ya. Karena. Kalau misalnya. Korea itu memang sangat kompleks. Untuk present sama. Pure. Future dan pastnya ya. Kalau kita bilang kayak gini. So nail gayo. Itu bisa teman-teman. Karena gayo itu kan sebenarnya. Bentuk present ya. Harusnya kan kalau ada nail itu. Berdampak sama penggunaan fitur di belakangnya. Harusnya kan. So nail kayo. Harusnya seperti itu kan. Tapi bisa. So nail kayo. Karena kayo disitu. Merang. Apa. Mencangkup. Belum pergi. Gitu loh. Dan bisa jadi akan pergi. Itu kenapa diperpulihkan. Kita bilang. So nail gayo. Tidak harus. So nail kayo. Karena ada nailnya berdampak sama. Il kayo gitu kan. Tidak gitu. Yang jelas kan. Boleh pakai kayo kenapa. Karena memang belum pergi. Mencangkup saat ini. Dan belum pergi gitu kan. Makanya diperbolehkan pakai si kayo gitu. So nail kayo gitu. Besok saya makan kok gitu. So nail kayo kayo gitu. Gak apa-apa teman-teman. Bisa saling diberikan. Itu kenapa. Nennya disini yang dipakai. Bentuknya harusnya present. Bisa dipakai juga dengan yang si sel gitu ya. Misalnya. Oh kaljul mulas sayo. Kanjul mulas sayo. Itu gak apa-apa. Oh saya gak nyangka kamu pergi ya. Oh saya tidak menyangka. Jadi. Oh kaljul mulas sayo. Oh kaljul mulas sayo. Itu artinya sama ya. Oh saya tidak menyangka kamu pergi gitu. Atau saya tidak menyangka kamu akan pergi gitu kan. Saya tidak menyangka kamu pergi. Itu kan berarti juga kan menandakan. Ya dia belum pergi gitu loh. Dan akan pergi. Kalau dia ngomongnya memang pada kondisi yang dia belum pergi gitu aja. Oke. Kita next ya. Oke kita lihat contoh lainnya. Tisu bilang gini. Gina aku tidak menyangka kamu akan ikut perlombaan ini gitu kan. Karena Gina itu orang yang gak mau ikut perlombaan-perlombaan gak jelas gitu kan. Maksudnya yang. Memang orangnya jarang ikut berlomba kali gitu kan. Nah itu Gina jawab. Ya karena hadiah tunainya aku jadi ikut gitu kan. Pasti dia tertarik dengan hadiah tunainya yang ditawarkan mungkin 10 juta gitu kan. Sementara buat dia di lomba ini kece gitu loh. Cuman temennya si Tisu itu bilang kamu dia gak nyangka. Dia tidak tahu gitu. Dia menyangka kalau kamu akan ikut perlombaan. Karena kan kamu orangnya tuh bukan tipikal yang ikut-ikut perlombaan gitu loh. Dia ikut karena tertarik ada uang 10 juta. Terus yang Gina bilang gini. Gina ya non irun dewee jamgahan jul bolasso gitu. Gina aku gak tahu loh kamu akan ikut dewee ini. Ini bisa diganti ya teman-teman. Gina ya non irun dewee jamgahan jul bolasso. Kan jamgahannya dibuang danya pakai nanya ya. Terus kalau pakai yang er, yang future. Dibuang danya berakhiran vokal pakainya real jul bolasso. Jadi Gina ya non irun dewee jamgahan jul bolasso gitu. Terus Gina jawab, Hmm, jamgam temennya jamgahan jul bolasso gitu. Denggoyah. Iya, aku tuh ikut karena uang 10 juta. Percakapannya berlanjut. Terus, lanjutkan. Ini percakapan antara Juni sama Maru. Juni bilang gini. Maru, aku tidak menyangka kamu belajar bahasa Korea. Katanya gak suka bahasa Korea gitu kan. Nah, ini tuh si Maru, si Juni tuh tahu Maru tuh pernah bilang apa sih nonton-nonton Korea gitu. Pokoknya Maru ini bukan yang pro-Korea lah. Dia mungkin lebih suka sama yang ke-Eropa-Eropaan gitu kan. Sementara dia kerja di Samsung misalnya perusahaan Korea. Samsung itu kan ada cabangnya di berbagai belahan dunia kan. Nah, terus Maru bilang gini. Nih ya, karena aku ditempatkan di Korea sekarang. Jadi mau tidak mau aku harus bisa bahasa Korea gitu. Ternyata karena dengan keahlian dia yang bagus, dia dioper ke Korea di cabang, di kantor utamanya. Misalnya di pabrik utamanya ya gitu. Karena disana membutuhkan satu orang ahli yang di bidang apa gitu. Kebetulan itu Maru aja yang punya. Mau gak mau si Maru harus ditempatkan disana selama dua tahun. Terus ngebantu, ngerancang, mendevelop gitu kan. Kebal, R&D gitu kan. Dia ditempatkan disana dua tahun gitu kan. Ya, karena aku ditempatkan di Korea. Jadi mau tidak mau aku harus bisa bahasa Korea. Ya, gitu. Maru, Juni bilang gini. Maru sih. Angguk mara beunen julbulas toh gitu kan. Angguk, dia mungkin ngeliat ketemu di King Sejong gitu kan. Angguk mal anjot tak gue senika gitu. Maru, aku gak nyangka kamu belajar bahasa Korea gitu kan. Karena kan katanya kamu gak suka bahasa Korea. Angguk mal anjot tak gue katanya kan. Tak gue katanya karena katanya kan suka bahasa Korea. Iya, karena aku ditempatkan Korea. Jadi mau tidak mau aku harus bisa bahasa Korea. Nih, soalnya. Kepcagi hangguk gura pagian hajit diawasa ojol suwopsi biogit diawasa ya. Gitu, jadinya. Ya, tiba-tiba. Aku ditempatkan ya pagian hajitnya ya. Atau pagian hajitnya juga. Karena aku tiba-tiba kantor menempatkan aku ke Korea gitu kan. Ini lebih cepatnya karena kantor ya. Nih, he sae so. Chorul kapcagi hangguk gura pagian hajit diawasa gitu kan. Jadi karena tiba-tiba menempatkan aku ke Korea. Mau, mau, tidak mau. Ojol suwopsi biogit diawasa. Akhirnya jadi belajar deh gitu kan. Oh, disini padahal tidak aku harus bisa bahasa Korea. Ojol suwopsi hangguk go chalheate go chalheate go chalheate so biogit diawasa ya gitu kan. Tinggal ditambahin aja disini tadi. Hangguk marul chalheate so biogit diawasa ya. Karena jadi belajar karena harus, eh, jadi belajar karena harus, mau tidak mau, harus bisa bahasa Korea. Terus Yuni bilang, oh, begitu ah, kurokuna gitu. Yuk kita lihat percakapan antara Hisu sama Chinyol. Chinyol, wah, aku tidak menyangka kamu dokter sekarang. Saat kuliah kan kamu sudah lulus audisi untuk jadi penyanyi. Aku pikir kamu akan jadi penyanyi gitu kan. Penyanyi. Terus, Chinyol, wah, isa ga deljul mulas so. Ini juga bisa denenjul ya teman-teman ya. Kok isa ga denenjul kan sekarang gitu kan. Kok isa ga denenjul mulas so gitu kan. Pokoknya teman-teman, eh, eh, yang, yang, apa, future sama yang present bisa saling dipakai bergantian ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Chinyol, uri isa ga denenjul, ah, wah, Chinyol, wah, isa ga denenjul mulas so. Isa ga denenjul mulas so. Sake banyak selte waktu kuliah gitu kan. Kasuga del audition, butuh canak. Kamu kan lulus, lulus ya kan. Lulus audisi untuk menjadi penyanyi gitu kan. Ya, aku pikir gitu. Aku menyangkanya ya kan. Arata disini ada. Kalau mulata kan tidak menyangka kan. Kalau aljanya berarti menyangka. Aku menyangka atau aku pikir kamu akan menjadi penyanyi. Kasuga deljul aranenbe gitu kan. Eh, aku menyangkanya kamu jadi penyanyi loh gitu kan. Lah, pokoknya amutan banget kalah ya. Wah, pokoknya senang deh dengernya gitu. Chinyol bilangin, iya, betulah jadinya. Nanti kita minum bareng ya gitu kan. Kita ngobrol gitu. Hmm, kuro ke deso gitu. Uri onje hambun. Uri onje hanjan haja gitu. Kita minum bareng yuk gitu kan. Ngobrol-ngobrol lah ya. Kenapa? Akhirnya dia jadi isa. Padahal udah lulus audisi yang jadi penyanyi gitu ya. Di K-pop star. Oke, disini kita lihat contoh-contohnya ya. Yang sudah dalam bahasa Korea. Seoul dehakyo ga iroke kujul bolas tayo. Tadi saya belum ngebahas yang kata sifat-kata sifat ya. Gampang gak ya? Teman-teman nanti tinggal gituin aja misalnya. Putiaga iroke 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 bolas tayo. Fitnah sih gitu kan. Atau misalnya. Oh,ulas segga iroke 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 iroje molas tayo. Wah, tidak. Tidak. Maksudnya gak nyangka ya Unas akan sesukses ini gitu kan. Tibet nyangka yang buktia secantik ini gitu. Oh, iroke 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 iroje molas tayo. Wah, gak nyangka semahal ini gitu kan. Saya pikir harganya cuma 200 ribuan. nyata sejuta ya, gitu bibim ning mioni iroke beuljul boleh sayo wah, saya tidak menyangka si bibim ning mioni itu sepedas ini, gitu cipteri cipteri ye, cinggu teri koroke mani oljul boleh sayo, wah, saya tidak menyangka teman-teman itu akan datang ke selamatan rumah saya, gitu loh kiranya yang datang 10 orang, yang datang 30 orang hancur rumahnya kesarami naiga mani boyoso, hak seginjul boleh sayo, gitu oh, saya pikir saya tidak tahu kalau dia tuh siswa atau mahasiswa ya, karena kelihatan tua, gitu, waduh tersinggungin ya, bilang gitu ya ini bisa teman-teman ganti kesarami naiga mani boyoso hak seginjul mulas sayo itu gak apa-apa ya, teman-teman ya disini juga kenjul mulas sayo kenjul mulas sayo karena kalau untuk-untuk yang present kata sifat itu kan bukan nen ya, tapi en atau niya, itu kenapa mau pakai yang akan datang ul atau riel, boleh gak juga, gak apa-apa eh, maksudnya saling bergantian aja maka tadi saya bilang disini kenjul mulas sayo keljul mulas sayo meunjul mulas sayo meuljul mulas sayo oljul mulas sayo onunjul mulas sayo hak seginjul mulas sayo hak seginjul mulas sayo hak seginjul mulas sayo tak kenjanayo nah, berikutnya teman-teman ini subjeknya teman-teman lihat disini ada ga ada i gitu kan ada i gitu kan ada i disini tidak boleh pakai subjeknya itu en ya, teman-teman atau nen bolehnya hanya yang diperbolehkan hanya apa teman-teman i atau nah, ngerti ya teman-teman ya gitu contohnya hak seginjul mulas sayo ini betul hak seginjul mulas sayo kalau mau betul berarti hak seginjul mulas sayo berikutnya ada pengecualian jadi kita apa namanya sebutkan keterbatasan atau pengecualian pengecualian pemakaian nyinjul nyinjul mulredai seperti apa ya mulata nah, kalau kata keterangannya boleh dipakainya iroke, coroke, keroke tidak boleh ajuh atau namu atau namu karena ini kan tidak menyangka ekspektasi kita tuh A tapi ternyata hasilnya B berarti kan B itu kan sesuatu yang baru kan itu kenapa pakainya tuh ya seperti ini wah tidak tidak menyangka sehebat ini seluar biasa ini pakainya iroke ya seperti ini seperti itu nah, kalau ajuh itu kan berarti kan sudah menyadari sementara kan ekspektasinya itu kan hasil di luar ekspektasinya itu kan berarti kan suatu informasi yang baru kita gak bisa pakaikan si ajuh karena ajuh atau namu berarti dia udah tahu banget kan sangat gitu contohnya wah, saya tidak menyangka ruangan kita tuh mungkin di musim dingin sehangat ini gitu kan karena saya mungkin waktu itu waktu kelas bahasa di universitas bahasa dingin banget nah sekarang pas masuk jurusan ternyata kampus disini waktu musim dinginnya tuh hangat gitu ya ruangannya mungkin yang sebelumnya di kelas bahasa dingin banget tokpoki ga nomu masih siljul boleh ini gak boleh oh, saya tidak tahu tokpokinya enak banget itu gak boleh karena dianggapnya nomunya itu berarti dia sudah sangat oke bukannya baru gitu ya makanya lebih disarankan pakainya iroke soroke kuroke tokpoki ga iroke masih siljul boleh saya saya tidak menyangka tokpoki seenak ini tokpoki ga iroke sanjul boleh iroke bisanjul mula sayo kalau saya tidak menyampa tokpoki harganya semahal ini di korea cuma 3 ribu di korea sampai harganya 100 ribu berarti kan kalau 100 ribu itu di koreanya pun harganya 10 ribu teman-teman itu mahal banget makanya ya ini yang tadi saya bilang untuk present njul morda bisa dipakai njul morda karena tidak ada perbedaan yang signifikan jadi oneran si homel boleh njul mula sayo boleh oneran si homel boleh jul mola sayo ke aiga 그렇게 toktok hal jul mola sayo boleh ke aiga 그렇게 toktok hal jul mola sayo pak seng sengil injul arassoyo sengil iljul mola sayo eh gimana sih oneran jol su si sengil injul mola sayo oneran jol su si sengil iljul mola sayo oke kurang lebih ngerti ya teman-teman ya solong diperhatikan pengecualian pengecualian apa yang harus dilakukan oh my god oke teman-teman jadi pengecualian berikutnya adalah kalau tadi kan murda mulata gitu kan kalau ada mulata berarti ada arata tadi mulata kan bilangnya kan tidak menyangkakan berarti arata itu kita bisa artikan dengan apa kebalikannya ya ini eh yaitu yakni atau yaitu menyangka gitu ya jadi disini menyangkanya itu adanya gitu kan bentuknya selalu lampau teman-teman arata gitu aras toyo aras nita gitu misalnya aku pikir aku kira atau aku menyangka nah seperti itunya keruljul gitu kan ya kalimatnya lah ya contohnya dong sengi yul simi kong buhe soyo kereso siyame habgyok haljul aras soyo gitu kan habgyok haljul aranende keronde toru jassoyo gitu kan adik saya itu belajarnya rajin banget gitu loh makanya saya menyangka saya pikir akan lulus gitu kan tetapi gagal gitu loh contoh yang bawahnya dong sengi biologi ini kong buhaji anas soyo kereso siyame toro jassoyo krujul aras soyo kereso siyame toro jiljul aras soyo adik saya itu belajarnya gak rajin jadi saya udah tahu udah menyangka kalau dia akan gagal gitu loh misalnya apa ya contohnya oh gini dong sengi irul nobu murih haki soyo gitu kan adik saya itu terlalu berlebihan udah over overwork banget gitu kan kereso seru jil laras soyo gitu kan seru jiljul laras soyo jadi ya aku udah nyangka dia bakal pingsan gitu kan misalnya mino sama yuni lagi ngobrol yuni bilang gini sama mino mino si dong sengi seru jostoy gitu ayuh otokan occhom joaio gitu kan ah nge dong sengi no woleh idul no murih haki sayo satu onjen kan kok seru jiljul aras soyo saya juga tau suatu hari dia pasti akan insan gitu ya teman-temannya kurang lebih ngerti ya pokoknya teman-teman bisa dipakai di aratannya jika lo teman-teman menyangka justru walaupun hasilnya nanti berkebalikannya gitu loh atau hasilnya sesuai dengan ekspektasi intinya teman-teman kayak mau pakai ngomong aku menyangka aku tidak menyangka aku menyangka akan aku menyangka tidak akan aku menyangka sudah aku menyangka sedang aku tidak menyangka akan aku tidak menyangka sedang terjadi aku tidak menyangka sudah terjadi gitu ya kurang lebih kalau misalnya saya kecepatan teman-teman mungkin bisa diulang lagi aja ya videonya teman-teman yang terakhir itu adalah kalau tadi kita di awal-awal kita belajar mengulang kalimat ya kan kalimat pertanyaan nah sekarang kita mengulang kalimat ajakan gitu kan misalnya kita misalnya saya bilang sama teman-teman yorobun uri deil kombu hapsita gitu kan nah itu kan kalimat ajakan kan nah terus itu berarti diulangnya uri deil kombu hapsidanya itu kan kombu hapsida hapsidanya itu dibuang jadi kata dasar lain kombu hajagu hamida gitu kombu hajagu ya kombu hajagu hesemida jadi jadi si apa namanya teman-teman si mana tuh pakai merah jadi jadi si mengajaknya itu adalah ya ini jago hatah oke mengajak gitu kan nanti disininya kalimat ajakannya gitu ya nah di depan kata kerja hanya bisa bentuk dasar ya setelah dibuang danya langsung dipasangkan jago jadi mau dia berakhiran konsonan ke gitu kan mukta konsonan ke pokoknya tetap langsung pakainya jago mau misalnya oota gitu kan itu kan berakhiran fokus setelah dibuang danya u dia tetap pakai jago yuk kita lihat berikutnya ya biar lebih jelas oke sekarang kita lihat contohnya jadi mengajaknya itu jago yang jago hamidanya itu ya teman-teman jago hata gitu kan misalnya misalnya masalah antara ayu sama syuga disini terjadi pengulangan kalimat ajakan ya teman-teman ayu bilang juga sih yukong gumbur haja syuga gak dengar terus akhirnya ayu mengulang lagi yukong gumbur yang artinya mengajaknya itu saya mengajak mengajaknya itu apa teman-teman ini jago hamidah jago heo jago hei semidah jago hei soyo jago heo itu yang artinya mengajak mengajak apa ini ayo belajar bahasa inggris ya jadi ayo belajar bahasa inggris berarti belajar bahasa inggris kalau ayu gak mau ngulangin atau ayu yang gak ngulangin yang ngulangin si gongyu berarti gongyu bilangnya yuk yuk Yang yuk ง어공부를 하자고 합니다. ง어공부를 하자고 해요. IU씨가 슈가한테 ง어공부를 하자고 했습니다. ง어공부를 하자고 했어요. IU씨가 슈가한테 영어공부를 하자고요. Ayo씨가 楊은 수가씨한테 ง어공부를 하자입니다. IU씨가 楊은 수가한테 ง어공부를 하세요. Janganjarakampatya. kurang lebih seperti, jadi yang mengajaknya itu adalah mengajak itu yang mana teman-teman ini dari si jago hamnida gitu ya heo aduh enak banget kursornya tau si jago gitu ya teman-teman ya coba kita lihat lagi percakapan antara Yona sama Tesu Tesu si pangmaegu tepukimogopsita gitu kan Tesu kita makan tepukimogopsita aja yuk jangan roti gitu Tesu bilang, iya gitu, iya yang gak dengar bilang lagi sama Yona tepukimogjagu yuk tepukimogjagu hamnida tepukimogjagu heo tepukimogjagu hesnida tepukimogjagu heso yuk jadi pentingnya saya mengajak saya tuh mengajak, itu mengulangi lagi kan saya mengajak disini mengajak, mengajak apa? diulangi lagi aja kalimatnya tepukimogopsita makan, makan tepukimogopsita kalau yang ngulangi bukan Yona si teyong tepukimogjagu hamnida gitu kan atau Yona si ga tesu한테 tepukimogjagu hamnida tepukimogjagu heo Yona si ga tesu한테 tepukimogjagu hesumita tepukimogjagu heo Yona si ga tesu에게 tepukimogjagu yo Yona si ga tesu에게 tepukimogjam nida tepukimogjagu heo berarti diartikan bahasa Indonesia Yona mengajak mengajaknya apa tadi? ini si jago-jago ini si jago gitu ya jago ini juga jamnida seyo gitu kan mengajak apa? ini makan tepukimogjagu berarti ya teman-teman ya ini bisa juga nih dipakai dalam kondisi kayak gini nih teman-teman ajaklah mari ajak tolong ajak berarti belakangnya bisa kalau ajaklahnya itu tadi kan sembilang kan ya ajaklahnya itu jago hada ya kan jago hada nah kalau misalnya mengajak-ajak kan itu kalimat pernyataan kan kalau ajaklah berarti ada si seyo kalau mari ajak berarti hapsita gitu kan kalau tolong ajak wahai ju seyo gitu kan tolong ajak gitu misalnya ini ajaklah kepada supervisor krim ajak rapat sekarang jangan sore maksudnya ini ajaklah apa namanya supervisor krim rapat sekarang jangan nanti sore gitu kan terus dijawab sama baik pak gitu bukan pak asmen ya pak men manager ini si kim jui mege supervisor tau juin kim jui mege ohu malgu jigem hei haja ku hase yo gitu kan oke gitu kalau misalnya tolong ajak gitu kan ini si kim jui mege yo ohu malgu jigem hei haja ku hei ju seyo gitu kan jadi maksudnya dia minta tolongnya sih ke enhi gitu kan enhi tolong bilang tolong bilang gitu ya tolong ajak kepada supervisor krim rapatnya jangan sekarang eh jangan nanti sore sekarang aja gitu kan baik gitu kan atau suruh bilang pakai mari gitu kan enhi apa mari ajak supervisor krim rapat sekarang jangan sore berarti sama aja ya kalimat depannya ohu malgu jigem hei haja ku hapsitah gitu kan oh baik pak gitu jadi disini tarik coba di belakang saya bahas contoh lagi ya ini tehi sama gaen gaen bilang gaen aku sudah ajak kesu ayo makan bareng tetapi katanya gak mau gitu kan gaen na kesu ante ajak ajak kesu berarti kan disini kita pakai ajak kepada kesu ya teman-teman ini agak beda struktur kalimatnya dengan bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia gak pakai kepada untuk memerintahkannya ya jadi langsung aja ajak kesu gitu kan sama kayak kayak bahasa Inggris take her gitu kan ask her gitu kan kalau harusnya kan ask to her gitu kan nah disini kalau Korea itu pasti ada hante-nya heso hante gitu kan ayo makan bareng makci bab mau goyo mau jago ajak berarti kan sudah ajak nih kan sudah ajak berarti jago heso ya kan teman-teman kan sudah mengajak kan kalau tadi kan jago hada arti jago hada aja kan artinya kan mengajak kan kalau sudah mengajak berarti terjadi lampau disini berarti kan jago heso ya kalau akan mengajak jago hanteo kalau misalnya mengajak selalu jago heo gitu aja saya selalu mengajak conen kaci bab mok jago heo gitu kan conen caju conen mutia hante caju bab kaci mok jago heo saya selalu mengajak mutia makan bareng gitu loh ya teman-teman kalau misalnya sudah sudah mengajak tinggal di heso yao in kalau akan mengajak tinggal di hanteo in atau hagi so yao in kalau misalnya terus berlangsung ngajaknya pakai heo gitu ya disini karena aku sudah berarti pakainya mok jago heso kata tidak mau gitu kan tidak mau itu kan siroyo kan katanya berarti kata oh ya sudah kalau begitu yaudah kita aja makan terus tenggi gak dengar poraku gitu kan aku bi aku ajak ayo kita aja makan gitu kan kaci mok jago heso aku bi aku ajak ayo makan bareng kaci mok jago gitu ya teman-teman kurang lebih ya oke contohnya cinggu kan nanti hanggang kong waneso mana jago heso yao teman sudah mengajak ya kan mengajak bertemu di taman di hanggang ya jadi teman itu mengajak saya ya kan mengajak kepada saya pasti ada kata kepada mengajak kepada saya bertemu di taman hanggang teman di kelas sebelah sudah mengajak gitu kan mengajak berarti sebenarnya sih gak pakai kata berarti kan sudah gak apa-apa intinya kalau menunjukkan sudah di mengajaknya sudah sudah mengajak makan bersama makan siang ini makannya belum ya teman-teman makannya belum tapi ngajaknya sudah gitu ya song seng ini mengajak nah karena song seng ini yang mengajak belakangnya harus bentuk sopan ya teman-teman heso berarti sudah mengajak ya tapi latihannya belum ya menjabannya heso gitu ya kalau misalnya yang mengajak orang yang lebih tua teman-teman harus berimpak bintangnya pakai yang bentuk sopan teman-teman mengajak mengajak untuk apa ini mengajak teman mengajak mengajak apa untuk tidak berisik di kelas gitu kan misalnya mutia mutia sangseng ini 이번 이번 주부터 문법 수업을 지밍 teru 하지 말고 동영상 하자 하셨어요 gitu kalau yang orang awliya ya kalau saya mengajak lagi terus teman-teman kadang-kadang nene nene sangseng ini 이번 jubuto 지밍 teru 하지 말고 동영상 ngeru 하자 guyo 하자 guhesso gitu kan ya kurang lebih kira-kira gitu ya teman-teman jika ada yang kurang jelas nanti saya akan buka pertanyaan di forum saya akan buka di forum sebagai ganti absen waktu kayak di jimit semakan liat absennya yang di forum ya 자 오늘 suop un yuki kaji 해야 del kok kata yo kamsahamida namjoo sangsengimi bonhejul don jung sang ruh 다시 malah durok agesimida nah mida a a a a